Intro Hai netizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Petemu lagi dengan saya Haris di channel youtube Hariska Vlog playlist Infobansos Sebelum saya memulai informasi pada video saya kali ini Saya mau memohon maaf dulu kepada anda semua Karena saya akhir-akhir ini ya sekali lagi jarang sekali upload video terkait Infobansos Karena juga banyak sekali tugas ya Tugas sebagai SDM yang juga perlu diselesaikan Karena itu merupakan tugas wajib Dan pada pembuatan konten ini merupakan aktivitas sampingan ya di luar kesibukan saya Sehingga kalau saya membuat video saya tidak bisa membuatnya setiap hari Jadi mohon maaf sekali Nah pada video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari anda semua Dari netizen karena banyak sekali kemarin di kolom komentar itu yang menanyakan Bahwasannya saldo Bansos PKH atau BPNT nya itu masih saja kosong Atau saldonya itu masih nol Ada yang kosongnya itu beberapa bulan kemarin Bahkan ada yang sampai satu tahun terakhir ini Belum ada saldo Bansos yang masuk di kartu KKS yang mereka pegang Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi Karena juga beberapa video saya yang dulu juga sempat menjelaskan terkait saldo nol PKH Mungkin saja anda yang menonton video saya kali ini Merupakan penonton baru yang kemarin belum sempat menonton video saya sebelumnya Sehingga masih belum mengetahui apa saja penyebab dari saldo nol itu Maka dari itu kita akan coba ulas pada video kita kali ini terkait penyebab saldo nol Dan kira-kira bagaimanakah solusinya ya Oke maka dari itu silahkan anda simak informasi pada video saya kali ini sampai tuntas Mohon videonya jangan dipercepat Agar informasi yang diperoleh tidak setengah-setengah dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan Baik silahkan disimak informasi lengkapnya Nah sobat ini dan semuanya seperti yang tadi saya sampaikan pada awal video bahwasannya Kita akan membahas fokus terkait saldo nol Jadi saldo nol ini yang kita maksud ya disini bukan saldo nol terkait bahan sos yang lain ya Jadi bahan sos yang kita bahas disini merupakan bahan sos PKH ataupun bahan sos BPNT Karena banyak sekali jenis bahan sos yang digelontorkan oleh pemerintah Baik bahan sos reguler ataupun bahan sos penanganan covid gitu ya Ada bahan sos beras, ada uang tunai atau BLT dan sebagainya Namun disini saya akan coba fokus ya membahas terkait bahan sos PKH dan bahan sos BPNT Dimana notabene bahan sos ini merupakan bahan sos reguler yang sudah ada jauh-jauh tahun sebelum covid melanda Ya seperti itu Dan mungkin nanti tambahan informasi ya di belakang video nanti akan coba juga saya jelaskan ya Terkait bagaimanakah cara agar bisa mendapatkan bantuan sosial Bagi anda yang mungkin saja belum pernah mendapatkan bahan sos sama sekali Baik jadi pada tahun 2021 ini ya itu banyak sekali perubahan kebijakan yang sudah berlangsung ya Atau perubahan regulasi pada Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentu saja perubahan kebijakan ini berdampak pada Bansos PKH dan juga Bansos BPNT yang merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Seperti contoh pada Bansos PKH Jadi Bansos PKH itu kan ada proses pemutakiran data ya pada aplikasi internal milik PKH atau EPKH Nah kali ini untuk kegiatan pemutakiran data dari penerima Bansos PKH itu Kini masih menggunakan SIG-NG atau langsung pada aplikasi SIG-nya ya atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Jadi masih belum menggunakan EPKH Berikutnya kalau kemarin pada tahun 2020 bagi KPM PKH yang cair itu merupakan data KPM yang masuk pada data final closing Nah kali ini data KPM yang nantinya Bansos-nya bisa cair atau Bansos PKH-nya itu bisa cair Merupakan KPM yang sudah masuk ke dalam SK penetapan KPM PKH atau SK pencairan Nah pada dasarnya SK pencairan ini data dari penerima atau data KPM yang cair itu merupakan data-data KPM yang sudah valid datanya Atau tidak ada masalah pada DTKS ataupun pada data Duk Capil Berikutnya data KPM tersebut merupakan data KPM yang rekeningnya itu masih aktif Dan tidak ada masalah pada online monitoring sistem perbendaraan dan anggaran Jadi itu merupakan beberapa kebijakan-kebijakan terbaru saat ini ya Berikut juga ada juga perubahan kebijakan dari perubahan penerima Basos PKH Maksudnya perubahan jumlah penerima Bagi yang sebelumnya kemarin di tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 Untuk anak SD ya Jadi untuk KPM yang memiliki anak SD Anak SD misal ada 2 anak SD itu yang cair itu hanya 1 anak SD Namun berbeda pada tahap keempat ini ternyata ada perubahan kebijakan Dimana misal ada KPM yang memiliki 2 anak SD Itu ternyata bisa cair semua Jadi untuk SD dibatasi maksimal sekarang 2 Begitu pula dengan SMP dan juga SMA dibatasi maksimal 2 anak sekolah Atau 2 komponen pendidikan Jadi dalam 1 tahun ini ternyata juga banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan Nah berikutnya terkait perubahan kebijakan ini juga berdampak ya Pada pencairan Basos PKH ataupun Basos BPNT Dimana pada kolom komentar juga banyak sekali KPM yang mengeluhkan Bahwasannya rekeningnya itu masih aktif ya Tapi Basosnya kok tidak pernah cair ya Nah kenapa kok kira-kira Basosnya itu tidak bisa cair Jadi pada beberapa penyebab kenapa Basos PKH ataupun BPNT itu Tidak bisa dicairkan ya Disini saya coba merangkum ya Yang pertama itu mungkin saja data penerimanya itu tidak valid Bisa jadi tidak validnya itu pada sistem DTKS Ataupun yang tidak validnya itu pada data administrasi kependudukan ya Bisa jadi di KTP-nya kok belum valid Ataupun di nomor KK-nya itu juga belum valid Atau pernah membuat KK baru atau mungkin saja NIK KTP-nya itu belum diaktifasi Sehingga menyebabkan Basos tersebut itu tidak bisa dicairkan Seperti ya meskipun KPM tersebut tergolong masih aktif di dalam sistem Basos Nah berikutnya penyebab kenapa Kosaldo 0 itu tidak masuk ke dalam SK pencairan Jadi pada SK pencairan disini saya mengambil contoh SK untuk pencairan PKH Tahap keempat termin kedua Dimana disana ada dua syarat penting agar KPM PKH itu Basosnya bisa cair Yang pertama merupakan hasil pemutakiran data PKH dan telah disesuaikan dengan data DTKS ya Berikutnya telah dilakukan pengecekan melalui rekening OMSPAN Atau oleh monitoring sistem perpendaraan dan anggaran Dan memiliki status rekening yang masih aktif Itu merupakan dua syarat utama agar KPM tersebut Basosnya bisa cair Jadi sekarang aktif di dalam sistem pun itu tidak menjamin KPM PKH itu Basosnya bisa cair ya Jadi harus ada syarat berikutnya yang harus dipenuhi agar Basosnya itu bisa cair Berikutnya penyebab kenapa Kosaldo 0 itu bisa jadi rekeningnya itu sudah tidak aktif Atau rekeningnya terblokir gitu ya Perkara rekening tidak aktif itu banyak sekali penyebabnya bisa jadi Karena KPM tersebut pernah tidak mentransaksikan Basosnya Ataupun mungkin KPM tersebut Apa namanya datanya itu dengan data diperbankan itu tidak sama ya Tidak valid sehingga pihak bank juga tidak bisa mencairkan Basos milik KPM ini Sehingga menyebabkan saldonya menjadi kosong begitu ya Berikutnya penyebab saldo kosong dari Basos PKH ataupun BPNT Yakni KPM tersebut sudah tergraduasi Tergraduasi ini artinya KPM tersebut itu sudah keluar dari kepesertaan PKH Penyebab keluar dari kepesertaan PKH juga banyak sekali faktor Misal saja KPM tersebut tidak memiliki komponen ya Yang tentu komponen sebagai penerima PKH Berikutnya mungkin saja KPM tersebut sudah dikategorikan menjadi warga yang mampu Atau sejahtera ya atau tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan Berikutnya mungkin saja KPM tersebut meninggal dunia dan yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris Berikutnya juga mungkin saja KPM tersebut pindah alamat dan tidak bisa ditemukan Atau mungkin saja pindah tapi tidak lapor ke pendamping yang bersangkutan Nah sehingga beberapa hal itu mengakibatkan KPM tersebut menjadi sudah tergraduasi Apabila tergraduasi yang artinya pada sistem sudah dikategorikan non aktif Sehingga Bansosnya juga otomatis tidak bisa cair ya seperti itu Nah tadi itu merupakan beberapa penyebab ya yang mengibatkan mungkin saja saldo Bansos PKH atau BPNTnya itu menjadi kosong Untuk solusinya bagaimana jadi solusi saldo kosong ini kita harus lihat dulu masalah saldo kosongnya itu apa Apabila memang datanya itu tidak valid ya solusinya nanti diperbaiki datanya Diusulkan kembali ke data Bansos baik melalui aplikasi SIX ataupun di EPKH sehingga datanya itu menjadi valid Berikutnya juga kita usulkan kembali ke Bansos untuk berikutnya ya mudah-mudahan saja Bansosnya bisa cair kembali di pencairan mendatang Apabila memang KPM tersebut misalnya rekeningnya tidak aktif ya kita dicari tahu dulu penyebab tidak aktifnya apa Apakah tidak transaksi atau bagaimana Nanti kalau perkara KPM tersebut tidak transaksi ya nanti diminta untuk mentransaksikan Bansosnya Atau berbagai upaya yang dibantu oleh SDL Misal pembukaan blokir diperbankan dan lain sebagainya Berikutnya kalau KPM tersebut sudah tergraduasi ya itu tidak bisa solusinya tidak ada ya Karena memang sudah dikeluarkan di dalam sistem Apabila memang keluarga tersebut di lain waktu atau ke depannya ternyata jatuh miskin ya begitu ya Sehingga mereka layak mendapatkan Bansos kembali Jadi ya nanti alurnya diusulkan kembali saja di aplikasi SIGNG melalui operator SIG di desa atau kelurahan Anda masing-masing Nah berikutnya informasi yang tidak kalah penting juga yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya Bukan perkara saldo nol tapi disini perkara bahwasannya Bansos itu sifatnya itu sementara ya Jadi apa namanya jangan sampai terbawa keenaan maksudnya jangan sampai terlena terhadap Bansos Apabila nanti memang Bansos Anda tidak bisa cair ya Ya silakan Anda segera untuk mencari solusi keuangan apa mungkin mendirikan usaha dan sebagainya Karena memang Bansos ini sifatnya tidak bisa selamanya atau mungkin sementara Sehingga mungkin batas waktu tertentu apabila komponen Anda sudah tidak ada atau mungkin tidak ada liwaris atau mungkin sudah mampu ya Otomatis Bansosnya juga terhenti gitu ya Jadi tidak selamanya akan diberikan Berikutnya jangan sampai terlena ya atau jangan sampai terlalu berharap dari Bansos ya Karena perubahan kebijakan yang berlangsung pada tahun 2021 ini kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang berlangsung di Kementerian Sosial Sehingga kadang KPM tersebut masih aktif tapi Bansosnya tidak bisa cair Karena ada beberapa hal yang mengibatkan tidak bisa cair Sehingga saran saya jangan sampai terlalu mengharapkan ya terkait Bansos Nanti kalau terlalu berharap, kalau bisa cair ya Alhamdulillah Tapi kalau tidak bisa cair kan juga sangat merugikan gitu ya Sehingga saran saya tetap ya silakan Anda mencari sumber-sumber penghasilan lain ya Bisa dari berdekang, berusaha, kecil-kecilan dan lain sebagainya Seperti itu Terakhir juga yang tadi saya janjikan ya Terkait bagaimana cara agar bisa mendapatkan bantuan sosial Jadi kami selaku SDM, baik SDM dari PKH ataupun SDM dari pendamping BPNT Itu tidak bisa mendaftarkan orang untuk mendapatkan Bansos PKH atau BPNT ya Karena itu bukan tugas dan ulawanan kami selaku SDM Jadi agar nama Anda bisa mendapatkan Bansos ya Itu usul Anda bisa usul, bisa melalui aplikasi cek Bansos yang sudah ada di Playstore Ataupun Anda bisa mendatangi kantor kelurahan atau kantor desa Anda setempat Dan silakan Anda temui operator SIGNG Dan di sana silakan Anda mencoba untuk usul diri Agar nama Anda masuk ke dalam sistem DTKS Kalau nanti sudah masuk DTKS Maka Anda berkesempatan untuk mendapatkan Bansos Baik PKH ataupun Bansos BPNT Seperti itu Nah mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga informasinya bermanfaat Ketemu lagi dengan saya Haris di kesempatan berikutnya Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!